Warga Jakarta menggelar acara kardiodoskop dan ucapan terima kasih GUMNO DKI 2012-2017. Acara akan dimerahkan dengan pentas budaya di lapangan banteng Jakarta Pusat. Sudah ada rekamin nanti rohanta dari lokasi. Seperti apa suasana di sana saat ini dan acara apa saja yang nantinya akan menarik perhatian masyarakat? Yang ini dapat kami sampaikan bahwa saat ini tepat di belakang saya ada penampilan dari duta anak yaitu besutan dari Titi Puspa di mana tadi Titi Puspa sempat menyampaikan bahwa memang anak-anak muda ini merupakan generasi penerus di mana harus diperkenalkan dari sejak jini dan saat ini pun mereka sedang melakukan deklarasi bahwa mereka anti-narkoba, mereka penerus bangsa di mana saat ini pun di latar belakang mereka sedang bernyanyi ini merupakan anak-anak dengan berbagai macam kostum tradisional dari seluruh Indonesia. Dan nantipun memang ada parade Nusantara di mana ada dua kali parade Nusantara di setiap parade Nusantara nanti ada sekitar 34 relawan yang akan menggunakan pakaian daerah yang nanti akan melakukan suatu pertunjukan di atas panggung ini dan memang di dapat kami sampaikan dari pantauan kami saat ini di lapangan banteng sudah terlihat ramai sekali oleh relawan yang mereka telah datang sejak sekitar pukul 2 siang tadi dan nantipun memang setelah ini akan ada pertunjukan tarian dari berbagai daerah di Indonesia salah satunya yang menarik adalah dari Sulawesi Utara yaitu dari Minahasa karena memang mereka menggunakan kostum yang sangat unik dan menarik karena mereka akan melakukan pertunjukan di atas panggung ini dan tadipun dari relawan Ahok dan juga Jarod mempersembahkan salah satu orang yang mirip dengan Jokowi tadipun dia sudah melakukan nyanyi di atas panggung dengan menggunakan gitar dan juga menariknya dan jadi relawan ini menyanyi dengan didampingin pas lampres jadi memang seperti mirip banget dengan Jokowi dan nanti yang menariknya sekitar pukul 8 malam akan ada Jarod Saiful Hidayat yang memberikan kata sambutan di lapangan banteng ini dan nanti setelah kata sambutan tersebut Jarod langsung akan menyambut istri dari Basuki Cahaya Pertama yaitu Veronika Tan untuk naik ke atas panggung dan mereka pun akan melakukan dialog dan tidak hanya itu saja surat dari Basuki Cahaya Pertama nanti akan langsung dibacakan di atas panggung ini diiringi dengan menyalakan milin bersama serta lagu Indonesia Raya selain itu juga nanti istri dari Jarod Saiful Hidayat yaitu Happy akan hadir juga untuk memberikan kata sambutan untuk berdialog bersama di atas panggung ini dan nantinya pun tidak hanya itu saja beberapa kemerian acara akan dilanjutkan dengan nyanyian-nyanyian dari beberapa artis ibu kota yaitu seperti juga nanti Titi Puspa yang akan langsung bernyanyi kemudian juga ada Andre Helmusa yang mewakili Maluku kemudian juga ada beberapa artis yang mewakili beberapa daerah di Indonesia ini jadi memang saat ini sudah ramai sekali dan nanti pun acara akan terus berlangsung hingga malam hari nanti yaitu sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat Andi ini demikian yang dapat kami sampaikan Nanti terima kasih